Intro Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan pertanian Wan Ketahanan Pangan serta antisipasi dampak El Nino tahun 2023 Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Gedung Serantang Seruntung Jalan Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelayari Kabupaten Tanah Laut Baisukan Rabu 27 September 2023 Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan pertanian Wan Ketahanan Pangan serta antisipasi dampak El Nino tahun 2023 Rapat koordinasi yang dihadiri Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan ini dilaksanakan di Gedung Serantang Seruntung Jalan Asairani Komplek Perkantoran Gagas Pelayari Kabupaten Tanah Laut Baisukan Rabu 27 September 2023 Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Samsir Rahman Wai Takuni Prima Tipius yang membuka kegiatan membedakan rapat koordinasi dilaksanakan di Ketahan Tanah Laut lantaran paling luas terjadi kebakaran hutan wan lahan sehingga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dalam penanganan lahan pertanian yang harus tetap berjalan di tengah ancaman dampak El Nino wan musim kemarau Penjabat Bupati Tanah Laut ini pun melegaskan semangat gotong royong dalam penanganan lahan pertanian perlu adanya kekompakan khususnya intansi pertanian yang ada di Tanah Laut Keterlibatan Kepala Daerah di setiap Kabupaten Kota beserta Jajaran Nils Pertanian pun Ujar Samsir Rahman harus bergerak wan turun langsung ke lapangan membantu petani menanam wan memanen padi Hari ini di Kabupaten Tanah Laut kita melaksanakan kegiatan berupa rapat sekalimantan selatan untuk Kepala Dinas Pertanian Kenapa ini dilakukan di Tanah Laut saya ingin mendekankan kepada semua Kepala Dinas tidak akan bisa bergerak tanpa Kepala Dinas yang bergerak Kepala Dinas harus turun Kepala Dinas bersama-sama petani untuk menanam dan panen Target kita 100 ribu hektare Realisasi kita di bulan Agustus ada 34 ribu hektare kemudian di bulan Juli di bulan Agustus, September sekitar hampir 30 ribu hektare berarti kan jumlahnya ada sekitar 64 ribu hektare masih ada 35 ribu hektare 35 ribu hektare kita kejar karena sudah saya targetkan di masing-masing kabupaten itu untuk menyelesaikan capaiannya hari ini berapa saya mau lihat evaluasinya nanti kalau masih kecil apa kendalanya apakah kurang orangnya apakah kurang arealnya tidak ada alat mesinnya kalau tidak alat mesinnya kita turunkan kita pinjami kalau tidak ada pompanya kita injami kalau tidak ada alat mengolah tanahnya kita pinjami kalau tidak ada sumber airnya berarti kita harus memakai selang yang panjang kita tukarkan selang yang panjang intinya mereka tidak boleh pengulir kalau pengulir masyarakat kesian kalau petani tidak mau menanam siapa yang memberi makan itu konsepnya semuanya benih kita siapkan pupuk kita siapkan obat-obatan kita siapkan apalagi kalau tidak kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi Samsir Rahman membedahkan ditargetkan penanaman padi sebanyak 100 ribu hektare di Kalimantan Selatan waya inilah pertanian yang telah dikelola sudah berjalan sekitar 90% sedangkan sisanya bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2023